assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel wong pitar oke kali ini saya akan berbagi pengalaman untuk melepas bandul motor fixen ya atau R15 itu sama fixen R15 untuk melepas bandul itu di bagian bak yang tengah ini di bak yang tengah ya ini itu untuk melepasnya mudah jadi untuk melepasnya bagian ini bak yang bagian kopling ya ini bagian kopling itu ini melepasnya dari as krek ini tidak berat atau ringan ya untuk dilepas lalu untuk di bagian ini nah ini di bagian magnet ya yang bagian bak magnet ini untuk melepasnya itu sulit ini kalau dipukul itu keras jadi disini ada dua lubang nah ini pasti kalau belum pernah melepas bandul fixen itu atau R15 belum tahu jadi bagi yang belum tahu kita bisa menggunakan dua lubang disini 12 ini fungsinya untuk mendorong as krek atau bandul keluar atau untuk melepas ya jadi yang belum yang belum pernah membuka R15 atau fixen untuk melepas bandul di bagian magnet ya ini kita bisa gunakan baut 12-an seperti ini lalu ujungnya kita runcengkan seperti ini ini fungsinya nanti dia kalau untuk menekan agar ketika dia ini lebor atau ini ujungnya melebar itu dilepasnya tidak mengenai dratis ini ya jadi harus kita runcengkan lalu setelah itu kita masukkan sini nah seperti ini cara melepasnya ya ini dari bagian magnet oke ini kalau kita pukul nah misalkan kita pukul seperti ini nah itu suaranya keras dia dan tidak keluar-keluar jadi kita harus pakai raut ini ya untuk mentrekker kita masukkan rautnya jangan kuatir kalau baknya ini nanti tidak kuat ya atau pecah ini sangat aman asalkan kalau mentrekker itu kanan kiri sama jadi perlahan-lahan ya jangan langsung dikuatkan yang kanan atau yang kiri jadi perlahan-lahan kiri kanan kiri kanan sampai bandulnya terdorong terdorong keluar ya ini kita luruskan bagian setang seperti ini ini kalau agak terasa berat gantian yang sini nah lalu ganti yang sini lagi nah sambil kita lihat apakah bandulnya mau keluar disini nah itu kelihatan ya kelihatan kalau lagernya sudah mulai muncul jadi sambil kita lihat sambil kita kelihatan keluar ya kelihatan keluar ya jadi tidak perlu kita memukul bagian sini ya cukup pakai bau dua belasan lalu kita kelihatan keluar ya oke sudah lepas ya ini bisa kita lihat ini bautnya ya jadi fungsi lubang dua ini untuk mentrekker bandul keluar ya jadi kalau kita tidak tahu kita juga tidak bisa memanfaatkan lubang ini jadi dia mendorong ini ya nah ini bekasnya mendorong bandul keluar ya oke ini aman sekali kalau bisa kita lepas jadi kalau ini kita runcengkan nah ini ketika dia melebar kita ada toleransi atau sepelengnya agar ini bisa dikeluarkan nah kalau ini tidak kita runcengkan nanti ketika dilepas dia mengunci atau bautnya terkunci di dratnya itu jadi cukup dengan baut seperti ini ya ini cara melepas bandul fixen r15 atau mx itu sama saja ya jadi disebelah bandul yang magnet ya kita gunakan ini baut kalau di bagian sini cukup mudah ini ini kita dorong saja ini keluar oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih